Ini ada satu pertanyaan dok yang cukup agak lama juga Kayaknya ini mungkin waktu saat kita di posisi Idul Fitri ya Kita ini kan libur, gak siaran Bukan gak siaran sih Jadi siaran ulang ya Ada yang masuk Dia bertanya dari siapa? Saya gak paham ini Ada nama gak? Gak kirim nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalam di ala siddhina Muhammad Saya punya riwayat komplikasi gula darah ya dok Darah tinggi, asam, urat dan Kolesterol Sekarang saya merasakan telapak kaki Sangat sakit dan udah sekitar Apa ini ya? Udah sekitar Dua bulanan Yang ingin saya tanyakan Dokter sekarang prakteknya dimana? Soalnya sekitar dua minggu yang lalu saya mau berobat ke dokter Katanya dokter udah pindah dari klinik kimia farma Sumber Saya tinggal dekat sumber Orang dekat sumber Baik Bukan cari jawabannya Jawabannya Dimana prakteknya Wah ini Tapi kita jelaskan dulu Siapa tahu berguna untuk yang lain kan begitu ya Jadi kalau diabetes itu tidak tepat jika dikatakan saya pernah diabetes Jadi seakan-akan sekarang berarti sembuh gitu ya Atau saya pernah hipertensi dulu begitu Jadi itu tidak tepat Karena diabetes Hipertensi itu adalah keadaan menurut saya bukan penyakit yang kemudian diobatin terus sembuh nanti tanpa obat begitu Tetapi keadaan sesuatu keadaan yang harus dikontrol begitu Jadi obat pengontrol bukan kemudian kita anggap itu minum obat terus sembuh begitu Pengontrol Walaupun nanti pada akhirnya jika memang ada perbaikan-perbaikan Tapi tidak buru-buru ya Ada perbaikan-perbaikan nanti dilepas tanpa obat Dilihat nanti reaksinya Kalau memang kemudian bisa stabil Dalam tekanan darah normal Gula darah normal Ya bisa tanpa obat nantinya begitu Tetapi tidak buru-buru Minggu lalu gula darah saya tinggi Ada keluhan Minum obat Alhamdulillah hari ini tidak ada keluhan Itu tidak bisa dikatakan kemudian saya sudah sembuh Tidak Begitu ya Jadi harus dikontrol rutin berkala Jadi tentukan satu dokter yang mudah diakses Yang kiranya nanti kita akan disiplin Untuk mengecek keadaan diabetes kita, hipertensi kita Jadi nanti tidak dianjurkan untuk pindah-pindah dokter Karena apa? Karena dosis yang dimiliki seseorang yang sudah hipertensi, diabetes, dan kolesterol Itu mempunyai dosis yang berbeda-beda Itu hasil dari dokter turunkan dosis Mencari tepatnya atau capaian target dari gula darahnya tersebut Kecuali pindah dokter Tapi ada pengantar dari dokter awalnya Misalkan ibu nanti kalau ibu ke dokter A Ibu-ibu pindah dokter Atau karena dekat rumah dokternya dengan rumah ibu Ini ya sampaikan Ada surat pengantarnya Sehingga dokter nanti yang meriksa yang baru Akan tahu riwayatnya Oh berarti pasien ini sudah cocok dengan obat ini Ataupun kalau misalkan ada nanti Memodifikasi, merevisi Tinggal melanjutkan saja dari perjalanan catatan medis yang sudah ada Dari dokter sebelumnya Begitu Seperti itu ya Jadi saran kami kontrol rutin Jangan menunggu jika ada keluhan saja Begitu ya Nah kalau alamat praktek yang sekarang di klinik Eliasa Medica Punyanya albahjah ya Adanya di jalan Insinyur Soekarno nomor 7 Di Talun Ketik saja di internet Eliasa Medica Pasti muncul keluar ya Mudah dicari Nanti silaturahmi ya Jamnya masih sama dengan yang di Kimia Pharma ya Jam 5 sampai jam 8 malam Jam 5 sampai jam 8 malam 5 pagi maksudnya 5 sore Ditunggu silaturahminya ya Semoga sehat walafiat selalu Amin Ya untuk ibu tadi yang disumber Jadi dokter sekarang sudah di Eliasa ya Di Eliasa ini jalan Ia Soekarno Jadi kalau ibu tinggal di sumber itu sangat dekat sekali Karena ada perapatan Sebutannya perapatan Montoya disitu ya Arah ke Keselatan Arah keselatan dari perapatan Terima kasih telah menonton!